kalau tidak ada kita ke penentuan presentasi presentasi sudah bisa dengan penentuan leopold dan penentuan DJJ kalau dia baru hamil 4 minggu 5 minggu kamu percuma nyari DJJ yang tidak kedengeran DJJ itu bisa didengarkan pada usia 10-12 minggu ini pun bukan lewat USG yang dari perut lewat USG yang dari pervaginam lalu leopold bisa dilakukan mulai usia lebih di atas 28 minggu kalau dia di bawah 28 minggu kamu leopold tidak ketemu apa-apa cuma ketemu apa-apa pembesaran fundus saja kita tidak bisa ketemu janinnya kalau ada di leopold di bawah 28 minggu dari USG kita sudah bisa deteksi awal-awal kehamilannya gestasional sak dia mulai munculnya 5-8 minggu tapi bukan lewat USG perut dia lewat USG pervaginam lalu terbentuk polus embryonik usia 6 minggu pervaginam ya kita bisa menghitung crown length kepala pokong kepala pokong itu adalah usia 8-12 minggu paling bagus itu usia 12 minggu paling enak dan ini pun masih lewat pervaginam seperti itu ya nanti kalau dia seninya sudah besar kita harus wajib mengukur nih di parietal diameternya jadi antara parietal diameternya berapa head circumference-nya berapa abdomen circumference-nya berapa femur length-nya berapa lewat USG ukurnya lewat mesin nanti teman-teman ada pelatihan khusus setelah teman-teman lulus UKMPD setelah jadi dokter ada pelatihan khususnya berikutnya status TT status TT minimal minimal dia dapat 2 kali selama kehamilan kalau dia belum lengkap tapi kalau dia sudah lengkap ya sudah ya gak usah dicuntik-cuntik lagi nah TT ini ada 5 ya TT1 dia saat kunjungan pertama ya TT2 ini 4 minggu setelah TT1 berarti 1 bulan setelah TT1 ya nah TT3 ini hitungannya berapa hitungannya adalah 6 bulan setelah TT2 ya ingat setelah TT2 berarti dia 7 bulan setelah TT1 kenakan TT1 ke TT2 kan 1 bulan jadi ini sering ditukar-tukar nih soalnya oke berarti TT4 TT4 ini setahun setelah TT3 TT5 setahun setelah TT4 ya minimal dia 2 kali selama kehamilan kalau belum lengkap kalau sudah lengkap ya sudah ya oke ada ingin tanyakan sejauh ini oke berikutnya kita masuk ke pemeriksaan lab oke pemeriksaan lab ini yang sederhana harus dilakukan yaitu hemoglobin ini bisa di buskesmas golongan darah bisa di buskesmas glukosa urin protein urin bisa di buskesmas berikutnya HBS AG malaria HIV ya satu lagi ada sifilis malaria ini gak rutin sih ini pada daerah endemis ya tapi yang rutin adalah HBS AG sifilis sama HIV ini adalah triple eliminasi ya ini bisa di buskesmas berikutnya TB boleh diperiksa tapi gak wajib teman-teman tapi boleh kita mau periksa kalau nanti trimester satu di usia kehamilan trimester satu kita harus periksa torch teman-teman ya berikutnya anemia dalam kehamilan ya jadi potokan HP pada ibu hamil itu beda ya dengan perempuan dewasa normal kalau menurut CDC teman-teman itu per trimester trimester satu dia dibawa sebelah sebuah anemia trimester kedua dia dikasih toleransi nih 10,5 dan nanti kalau dibawa masuk ke trimester tiga lagi dia kembali lagi ke sebelah ya seperti itu kita telah nanya gimana semua ibu hamil ya semua ibu hamil yang normal sekalipun pada trimester ketiga harus dikasih tablet tambah darah ya sulfat herosus dua kali satu selama 30 hari ya pembelian tablet folat kalau pada trimester satu kita berikannya tablet folat teman-teman ya bukan besi nah orang normal kalau ibunya gak ada kelainan kehamilan sebelumnya kita berikan 400 mikrogram ya bukan miligram 400 mikrogram ya seperti itu atau 600 mikrogram juga boleh lah ya nah tapi kalau dia ada riwayat NPD teman-teman ya dia ada riwayat neural tube defect kita berikannya 4000 mikrogram atau 4 miligram ya seperti itu kalau dia ibunya normal gak ada riwayat NPD kita berikannya 400 mikrogram dok apakah boleh diberikan vitamin ibu hamil ya boleh-boleh saja teman-teman ya seperti itu yang diberikan disini adalah yang di cover oleh pemerintah teman-teman ya yang di cover oleh pemerintah diberikan secara gratis kalau dia mau beli di luar vitamin ibu hamil boleh-boleh saja ya oke berikutnya pengecekan golongan darah ya jadi kalau ibunya resusnya negatif anaknya resus positif pada kehamilan pertama gak apa-apa tapi pada kehamilan yang kedua baru yang jadi masalah ya oke lalu deteksi torch teman-teman ya kita deteksi kita cek toksoplasmosis nanti kita ada bahas cara ngecek toksoplasma-nya lalu kita cek CMV-nya cek rubella sama cek herpes-nya ya oke berikutnya T terakhir adalah temu wicara jadi temu wicara ini kamu konseling sama ibunya ya sama keluarganya sama suaminya juga pertama konseling keluarga KB-nya gimana seperti itu ya jadi pikirkan KB sebelum dia lahir lalu persiapkan persalinan bu ini persalinannya bisa dipuskesmas atau bu ini persalinannya gak bisa dipuskesmas seperti itu ya dan dikasih dukungan emosional berikutnya siapin BPJS buat anaknya nanti seperti itu ya kalau bayi baru lahir BPJS-nya masih ikut ibunya ya tapi saat usia berapa sudah sampai usia lebih dari 1 bulan itu harus sudah bikin ada sendiri ya oke ada yang tanyakan sampai sini ANC kalau gak ada kita masuk ke persalinan normal pertama tanda-tanda persalinan atau tanda-tanda impartu yaitu pertama adalah bloody show dia ada darah bercampur lendir dari kemaruan apalagi kewarceran ketuban itu sudah tanda-tanda impartu berikutnya kontraksi uterus jadi uterusnya hisnya adekuat yaitu kapan dikatakan adekuat minimal 3 kali setiap dosi menit kemarin dalam 10 menit ya dan durasinya 40 sampai 60 detik dan ada pembukaan cervix ya itu ada tanda-tanda impartu jadi leopold sudah dijelaskan nah sekarang ada dari VT-nya kemarin ya dari VT-nya kamu harus nilai dia bisop skornya ya seperti itu oke kalau dia bisop skornya di bawah 5 kita harus induksi ya oke induksinya bisa dengan pematangan cervix yaitu dengan menggunakan misoprostol makanya kalau skornya 9 kita bisa sudah mulai persiapan untuk lahir spontan ya seperti itu kalau misalnya skornya 3 teman-teman ya ini sebenarnya kamu coba dulu dengan pematangan kalau skornya 3 kamu coba dulu dengan pematangan tapi kamu pantau ulang ya kalau dia gak ada kemajuan berarti gak bisa dengan pematangan ya seperti itu apa sih yang nilai pertama posisinya ya jadi cervixnya ini narah kemana mulut cervixnya kalau mulutnya narah ke posterior berarti 0 kalau mulutnya narah ke tengah-tengah berarti middle kalau mulutnya narah ke anterior berarti 2 berikutnya konsistensinya dia masih masih kenyal atau sudah lunak seperti itu ya berikutnya evasement evasement ini penipisan kalau dia sudah sampai penipisnya 67% sampai 80% ini kayak kamu ngerabah kertas seperti ya jadi kamu coba kamu ambil kertas terus kamu ngerabah ujung-ujung kertas seperti itu nah itulah penipisan ya tapi kalau masih tebal kayak terabah sepongka daging kayak gitu itu berarti masih belum nipis ya berikutnya dilatasi dilatasi seberapa bukaannya ya kamu rambah pakai cari tangan kamu kalau saya sih teman-teman patokan saya kalau satu jari gini berarti 1 cm ini jari saya ya seperti itu berikutnya stationnya station ini kamu terabah gak penurunan kepala janinya tapi ini butuh butuh pengalaman ya seperti itu oke nah sekarang proses persalinan atau fase-fasenya ya pertama ada kala 1 ya kala 1 ini adalah pembukaan pembukaan dibagi lagi jadi 2 fase laten ya yaitu 0-3 cm ya fase aktif dia 4 teman-teman ya dia 4-10 dan atas 3-10 nah fase aktif ini dibagi lagi jadi 3 yaitu fase akselerasi itu 2 jam pembukaannya 3-4 fase dilatasi dia 2 jam 4-9 fase deselerasi dia 2 jam juga 9-10 ya oke fase aktif ini 6 jam fase latihan itu 8 jam ya jadi kalau kamu mendapat telepon dok ada pasien mau melahirkan berapa bukaannya bukaannya masih 2 dok ya kamu slow saja teman-teman ya gak usah buru-buru ke situ ya selama dia gak ada kelainan ya sudah tapi kalau dia ada kelainan kamu boleh datang cuma kalau persalinan normal pembukaan 2 ya masih lama teman-teman ya untuk sampai ke lahir penuh nah berikutnya selama pembukaannya lengkap kita masuk ke kala 2 ya nah kala 2 ini dia adalah fase pengeluaran bayi pada nuli para atau kehamilan yang pertama itu 60 menit harus keluar ya kalau dia pada multipara dia batasnya 30 menit lebih cepat biasanya kalau kala 3 itu adalah fase pengeluaran placenta jadi dia dari mulai lahirnya bayi sampai lahirnya placenta batasnya 30 menit lebih dari 30 menit berarti placenta memanjang ya seperti itu eh pasnya memanjang kala 3 memanjang berikutnya kala 4 kala 4 ini adalah pemantauan keadaan ibu dari setelah kelahirnya placenta ya selama 2 jam seperti itu jadi kita pantau ada gak dihemoracik pospartum oke nah apa saja yang diukur sama saat kala 1 yaitu adalah partogram teman-teman oke yaitu kita mengukur tekanan darah suhu tiap 4 jam nadi dunia jantung janin kontraksi pembukaan gunung kepala dan warna jantung dalam partogram oke nah saat kala 2 teman-teman saat kala 2 ini ada 7 cardinal movement oke jadi kalau 7 cardinal movement ini belum kamu lihat teman-teman belum kamu lihat belum lengkap seperti itu ya belum lengkap kamu gak boleh megang-megang ya kamu gak boleh muter-muter bayinya biarkan dia sampai lengkap baru boleh kamu manuver-manuverin ya jadi pertama adalah engage teman-teman ya engage ini dia akan mulai turun seperti itu ini ya engage berikutnya desen teman-teman ya oke desen ini dia mulai turun lebih jauh lalu berikutnya ada flexion teman-teman jadi kepalanya ini ini dagunya ini si bayi dia akan nempel ke dada anteriornya ya seperti itu dia flexi lalu dia sambil ada melakukan internal rotation apa itu internal rotation jadi putar paksi dalam nah ini kamu lihat UUK-nya nih awalnya kan miring nih dia lama-lama akan jadi lurus nah ini ya inilah putar paksi dalam yang putar paksi dalam ini gak bisa kamu lihat biasanya lalu ada extension ya nah extension ini dia sudah mulai kepalanya nih yang awalnya dia flexi tadi dia sudah mulai dongak seperti itu ya nah saat dia extension ini biasanya dia sudah kelihatan nih kepalanya di ujung awal itu di ujung premiumnya nah berikutnya dia di luar akan mengalami external rotation nah external rotation ini lah yang bisa kamu lihat teman-teman ini bisa kamu amati jadi awalnya yang dia lurus-lurus ini aja yang dia awalnya hubung-hubungnya nih lurus posisi kepalanya lurus dia akan menjadi miring ya seperti itu nah setelah dia mengalami external rotation dia akan mengalami expulsi atau pengeluarannya seperti itu nah setelah mengalami expulsi ini inilah baru boleh kamu bantu lahir ya baru kamu boleh masukin tangan melahirin bahunya seperti itu ini baru boleh kamu bantu tapi kalau dia belum lengkap 7WKDM ini kita gak boleh ngapain-ngapain tugas kita hanyalah menunggu kalau belum lengkap ya oke sudah nah sekarang penurunan ya kita ada bidang hots dan bidang station seperti itu ya kalau bidang hots yang hots 1 itu dia pintu atas panggul lalu hots terakhir adalah hots 4 hots 4 ini sudah di perineum biasanya yang dia ingin tanyakan sampai sini gak ada oke kalau gak ada kita masuk ke kalatiga ya nah kalatiga ini adalah lahirnya placenta oke saat kalatiga saat bayinya ini sudah lahir nih seperti itu ditaruh di perut ibunya kita berikan oksitosin 10 intramuskular 10 unit intramuskular oke nah lalu kamu lakukan peregangan terkendali bukan ditarik diregangkan terkendali diregangkan saja yang penting jangan sampai gelondor pokoknya ditegangkan saja biar bentuk-bentuk disurus habis itu kamu pijat ininya kundus ibunya seperti itu nah nanti lama-kelamaan dia akan semakin maju klepnya dia akan semakin lepas dirinya batas waktunya 30 menit kalau lebih dari 30 menit kemungkinan ada retensio placenta kalau 4 kalau 4 kita pantau ibunya temen-temen ya apakah ada ada robekan jalan lahir ada robekan cervixnya seperti itu ya ada robekan perinium atau ada pedarahan ada yang ingin tanyakan sampai sini kalah 1, kalah 2, kalah 3, kalah 4 oke gak ada tadi kita ada bahas induksi persalinan teman-teman ya oke jadi induksi persalinan itu pakai apa sih sebetulnya oke dia biasanya sih paling sering dilakukan adalah amniotomi seperti itu ya itu dengan memecahkan si jalan ketubannya seperti itu atau dengan drip oxytocin nah pertama kita coba dulu amniotomi ya dengan syarat apa dengan syarat dia bukanya sudah lengkap teman-teman ya seperti itu biasanya kita lakukan induksi persalinan kalau dia menabrak partograf ya oke nah melakukan amniotomi ini teman-teman ya jangan sampai jangan pas dia kontraksi seperti itu kalau kamu rabah hisi yang pas kontraksi kamu lakukan amniotomi dia muncrat seperti itu jauh muncratnya sampai 3 meter nah kamu rabah dulu perutnya kalau perutnya dia lunak baru kamu pecahin amniolnya ya berikutnya induksi persalinan dengan amniotomi sama dosis ini pertama kamu harus nilai bisop skor tadi teman-teman ya bisop skornya harus sudah minimal 5 kalau dia minimal bisop eh minimal berapa tadi dia 5 teman-teman ya kalau dia minimal 5 kita sudah bisa lakukan induksi persalinan tapi kalau bisop skornya 3 kamu lakukan pematangan dulu ya takut pematangan dulu berhasil apa enggak seperti itu pematangannya oke berapa drip oxytocinnya dosisnya adalah 5 international unit dalam 500 cc dextrose teman-teman ya ini di drip seperti itu atau kalau enggak ada bisa 10 international unit dalam 500 cc RL ya paling sering ini 10 international unit dalam 500 cc RL dosisnya bisa dinaikkan ke 30 menit jadi sebenarnya 4 tetes per menit ya maksimal itu 40 sampai 80 udah tes oke nah penyebab kalau 2 lama ya paling sering itu ada distosia atau kesusahan pelahiran kalau enggak yang 3P tadi ibunya panggulnya sempit bayinya besar atau powernya kurang ya seperti itu oke nah kita bisa menggunakan forcep kalau misalnya dia power ibunya kurang ya kalau power ibunya kurang dia masih bisa menggunakan forcep dengan menggunakan forcep ibunya enggak perlu keluar tenaga ya tanpa tenaga ibu kalau vakum vakum ini masih pakai tenaga ibu ya jadi kalau ibunya kelelahan ya ibunya kelelahan enggak kuat mengedan lagi kita lakukan forcep ya syaratnya ini pertama servisnya harus lengkap kedua membranya sudah ruptur tiga kepala harus sudah masuk teman-teman ya yang keempat janinnya presentasi vertex atau presentasi wajah dengan dagu anterior ingat dagu anterior ya kalau dagu posterior enggak bisa posisi kepala janin harus diketahui dengan pasti jadi kamu harus tahu kepala yang ada dimana dan tidak boleh ada curigaan DKP kalau ada curigaan DKP disproporsi kranioselvic teman-teman ya kranioselvic itu kita harus SC ya apalagi sudah yang sampai ke yang absolut tadi yang dibawah 8,5 itu percuma kamu forcep ya enggak akan keluar baginya indikasi SC indikasi SC intinya kalau kamu bingung indikasi ibu adalah fatal distress maternal distress semua maternal distress harus di SC teman-teman ya atau dia ada DKP tadi ya atau dia rewrite SC lebih dari 2 kali kalau rewrite SC kurang dari sekali kita masih bisa normal dengan menghitung feedback feedback yaitu vaginal birth after cesarian kita itu skor feedback kalau skor feedback terpenuhi kita bisa melakukan vaginal birth tapi kalau enggak terpenuhi kita enggak bisa tapi kalau SC lebih dari 2 kali enggak usah kamu ngitung feedback sebenarnya bukan SC lebih dari 2 kali lebih dari 1 kali itu sudah enggak mau biasanya berikutnya indikasi janin indikasi janin yang jelas adalah fatal distress jadi kalau kamu lihat di soal dia ada DGG-nya enggak normal DGG-nya enggak normal apa saran untuk kelahirannya lakukan saja SC kalau DGG-nya normal harus segera SC fatal distress sudah nah kalah 3 memanjang sekarang ya kalah 3 memanjang si oksin-oksin tadi yang kita suntik teman-teman ya itu sebenarnya masih bisa diulang sekali lagi dia masih bisa diulang sekali lagi kalau dalam 15 menit dia presentannya enggak lahir terus kita tetap lakukan massage nah tapi kalau sudah sampai 30 menit enggak lahir teman-teman ya ya sudah mau enggak mau kita lakukan manual placenta ya kita lakukan manual placenta dan itu harus dirujuk biasanya lakukan manual placenta ini bukan di bukan di VK teman-teman ya harus di rumah sakit bukan di VK maksudnya bukan di VK bukan di VK seperti itu jadi kita harus lakukan di rumah sakit nah biasanya kita masuk rumah sakit kita bilang nih sudah disuntik oksitosin 2 kali seperti itu ya jadi enggak disuntik ulang disana ada yang ingin tanyakan sampai sini berikutnya kita baca CTG seperti itu ya kardiotopograf jadi kardiotopograf ini kita bisa secara objektif menentukan oh ini ada fatal distress apa enggak seperti itu ya pertama sesuai namanya kardiotopograf ya kardiofetal heart rate topo si tonus tonus uterus ipunya dia ada dua nanti hasilnya ya ada kertas yang ada bukan dua sih satu kertas itu ada dua cerita nanti yaitu bagian dari heart rate nya sama bagian dari tonusnya ya kalau yang normal itu acceleration ini normal ya jadi saat dia puncaknya puncaknya kontraksi dia si DCG nya masih dalam range normal ini normal seperti itu ya berikutnya ada variable deceleration apa itu variable deceleration kamu lihat puncak ini ya puncak kontraksinya dia akan ada penurunan dari DCG nya saat ini mulai mendaki ya saat kontraksinya mulai naik dia mulai ada penurunan tapi saat puncak dia kembali lagi ke normal DCG nya ya seperti itu nah ini masih enggak apa-apa ini masih dianggap variasi normal ya seperti itu nah apa yang enggak normal yang enggak normal adalah late deceleration jadi saat dia puncak dia masih normal nah saat dia sudah mulai turun tiba-tiba DCG nya turun seperti itu tiba-tiba DCG nya turun nah yang kayak gini ini yang bahaya teman-teman ya ini dia ada fatal distress berarti ada yang ingin tanyakan sampai sini kalau enggak ada kita masuk ke oligohidramion oligohidramion ini adalah kekurangan cairan ketuban dia kalau dari AV nya dari amnion peak fluid index dia di bawah 5 ya seperti itu atau sama dengan 5 kalau dengan metode single deepest pocket dia di bawah 2 cm berikutnya polihidramion polihidramion ini ada nama lainnya yaitu hidramion ya jadi hidramion sama polihidramion bedanya apa ya enggak ada bedanya teman-teman ya sama aja jadi ada yang bilang nyebutnya hidramion ada yang bilang nyebutnya polihidramion ya tapi itu adalah sama saja intinya ya kemudian kita katakan hidramion atau polihidramion yaitu AV nya di atas 24 ya kalau dia 25 sampai 29,9 berarti dia mahat masih kalau moderate dia 30 sampai 34,9 kalau severe berarti dia di atas 35 ya kalau pada single deepest pocket dia di atas 8 kalau moderate dia 8 sampai 9,9 kalau moderate dia 10 sampai 11,9 kalau severe dia di atas 12 jadi cara ngitung AV kamu ngitung jaraknya dari 4 kwadrat ini berapa lalu dibagi 4 ya seperti itu itu AV tapi kalau single deepest pocket kamu cari aja yang paling dalam ya nah berikutnya masalah ketuban lagi adalah ketuban pecah dini nah ketuban pecah dini kalau bahasa Inggris teman-teman adaptasi mungkin perlu ada adaptasi istilah teman-teman ya karena di Indonesia ini ribet istilahnya seperti itu kalau di bahasa Inggris kita enak baginya ya kalau di bawah 37 minggu dia pecah berarti preterm premature rupture of membrane seperti itu nah kalau di atas 37 minggu pecah berarti premature rupture of membrane ya nah kalau di Indonesia ini enggak ada teman-teman ya di Indonesia kalau ketuban pecah dini adalah ketubannya pecah sebelum ada tanda-tanda persalin ya jadi sebelum ada tanda-tanda impartu dia pecah duluan ya seperti itu dia enggak memandang usia berapa kalau di Indonesia enggak ada istilah seperti itu ya ketuban pecah dini ya pecah dini ya tapi untuk diagnosis kita tetap pakai yang bahasa Inggris ya karena ICD-10 nya kita pakai bahasa Inggris seperti itu penunjangnya apa kita bisa melakukan pemeriksaan nitrasin teman-teman ya nah nitrasin test ini apa sih fungsinya dia ini untuk mengetahui pH dari cairannya cairan ketuban itu dia sifatnya apa sifatnya dia basah ya jadi dia akan berubah jadi warna biru ya kalau lakmusnya sudah warna biru ya sudah jadi warna biru aja di luar negeri enak ada nitrasin paper di Indonesia mah adanya kertas lakmus teman-teman ya bukan nitrasin paper nah kalau teman-teman tetes cairannya di bawah mikroskop dia akan membentuk seperti gambaran daun paktis itu adalah cairan ketuban artinya nah apa manajemennya sekarang ya kalau dia PPPRF Premature 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 itu kita mau tambahkan infeksi kita berikan steroid saja ya biar untuk mematangkan parunya dan kasih antibiotika profilaksis seperti itu baru kita lapor ke DPJP nya toko litik boleh diberikan ya berikutnya kalau dia PPPRM di bawah 4-37 ya 34-37 kita masih tidak boleh periksa dalam dan kita masih berikan steroid teman-teman ya dan antibiotika profilaksis kita pertimbangan terminasi teman-teman ya ini kalau kita steroidnya sudah lengkap kita bisa pertimbangan terminasi nah kalau PROM teman-teman ya ATRM di atas 37 minggu ini manajemen aktif teman-teman ya gak usah ditunggu lagi teman-teman ya langsung kita manajemen aktif kita persiapkan pelahiran dan kita berikan antibiotika profilaksis ya tapi tetap gak boleh periksa dalam kalau yang PP-PORM ini kita masih masih mempertahankan teman-teman ya sambil nunggu steroidnya matang sambil nunggu paru-parunya matang seperti itu tapi kalau sudah di atas 37 minggu kita lahirkan teman-teman ya karena parunya sudah matang oke nah ini ya nitresin paper tadi kalau di luar negeri ada nitresin paper kalau di Indonesia emang gak ada ya ada kertas lakmus jadi ingin tanyakan sampai sini gak ada oke berikutnya koreoamnionitis inilah kalau dia pecah terus kamu gak tata laksana antibiotik atau kamu VT-VT dia jadi infeksi itu infeksi pada amnion ya dia amnionnya berbau busuk ibunya demam ada nyeri tekan pada uterus terus tachycardia dan peningkatan DGJ oke semua koreoamnionitis teman-teman ya semua koreoamnionitis harus determinasi usia berapapun ya gak usah dipaksakan dengan coba dulu pakai antibiotik bisa gak ya seperti yang gak usah dicoba teman-teman ya hasilnya sama aja sama-sama prokursusnya buruk seperti itu jadi mau gak harus dilahirkan ya kalau dia usia kehamilan di atas 37 minggu kita bisa ngasih ampisirin aja atau penisirin aja ya teman-teman oke kalau dia servisnya belum matang kita langsung matangkan ya kalau di bawah 37 minggu kita berikan ampisirin sama eritromisin plus kasih kortikosteroid teman-teman ya biar dia kalau sudah matang langsung lahir seperti itu ya gak usah gak usah ngide-ngide ingin dipertahankan seperti itu ya kan dengan antibiotik siapa tau antibiotiknya bisa bunuh bakterinya enggak teman-teman ya dia prokursusnya sangat buruk sekali jadi lebih baik kita terminasi seperti itu ya ada yang ingin tanyakan sampai sini gak ada oke kalau gak ada jadi diertakan 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 Terima kasih.